Hai semuanya, di video ini kita akan mempelajari interaksi ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Perhatikan kegiatan berikut ini. Pernahkah kamu pergi ke pasar tradisional? Di pasar tradisional terdapat aktivitas jual-belikan ya antara penjual dan pembeli. Nah penjual dan pembeli itu merupakan kita sebutnya pelaku ekonomi. Kegiatan yang mereka lakukan kita sebutnya interaksi sosial ekonomi. Mengapa disebut interaksi sosial ekonomi? Disebut interaksi sosial karena ada komunikasi dua arah yang terjalin antara penjual dan pembeli. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Hayo, masih ingat enggak? Nah, aktivitas antara penjual dan pembeli juga merupakan interaksi ekonomi. Karena yang mereka lakukan itu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Interaksi sosial ekonomi ini sifatnya timbal balik ya. Artinya saling mempengaruhi dan membutuhkan. Penjual membutuhkan pembeli dan pembeli juga membutuhkan penjual untuk memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Interaksi sosial ekonomi merupakan contoh pembangunan nasional. Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang akan kita bahas lebih lanjut adalah pembangunan sosial budaya. Apa arti pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah segala kegiatan yang mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa. Tujuan pembangunan sosial budaya itu agar Indonesia dapat menjadi negara maju namun tidak melupakan budaya bangsanya. Berikut merupakan contoh kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya pembangunan sosial budaya. Kegiatan saat kita mempelajari budaya daerah di sekolah baik pada saat pelajaran PPKN, IPS, maupun seni. Atau pada saat kalian melakukan kegiatan ekskurs seni tari tradisional. Kegiatan pentas seni yang diadakan oleh sekolah misalnya. Pameran-pameran kebudayaan yang diadakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Festival budaya. Gotong-royong di masyarakat. Mempelajari lagu nasional. Berkunjung ke Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.